Halo Sobat Sehat, ketemu lagi bersama channel Masyarakat Sehat. Jangan lupa subscribe, share, dan aktifkan notifikasi yang bergambar lonceng agar bisa terus mengikuti video-video baru dari channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang apakah perempuan perlu disunat? Salah satu kontroversi yang masih terus bergulir di kalangan para orang tua adalah sunat pada bayi perempuan. Sebagian kelompok menganggap tindakan tersebut tidak manusiawi, sementara sebagian lain menganggapnya tuntutan budaya dan agama. Bagaimana tindakan tersebut ditinjau dari segi medis? Sunat atau dalam bahasa medis disebut dengan sirkumsisi. Sejatinya adalah tindakan membuang sebagian atau seluruh kulit penutup bagian depan kelamin. Pada anak laki-laki, tindakan ini dilakukan dengan membuang kulit penutup depan dari glen penis atau dikenal juga dengan nama prepusium. Tujuan melakukan sunat pada anak laki-laki adalah menjaga agar kemaluan bersih dari tumpukan lemak yang terdapat di lipatan kulit prepusium, dikenal sebagai smegma. Menurunkan resiko infeksi saluran kemih, infeksi pada penis, maupun resiko mengalami penyakit menular seksual pada usia dewasa. Tindakan sunat umum dilakukan pada anak laki-laki. Namun, ada kelompok masyarakat yang melakukan tindakan sunat pada bayi perempuan. Dari segi medis, tidak ada rekomendasi rutin untuk melakukan sunat pada bayi perempuan. Tindakan sunat bayi perempuan ini biasanya dilakukan dengan memotong atau melukai sedikit kulit penutup klitoris. Tidak semua anak perempuan mempunyai prepusium yang menutupi klitoris maupun saluran kemih, sehingga sunat dinilai tidak perlu dilakukan pada setiap perempuan. Persatuan Obstetri dan Ginecologi Indonesia tidak merekomendasikan sunat perempuan dalam arti pemotongan klitoris. Hanya saja, pada keadaan tertentu seperti terdapatnya selaput di klitoris, dapat dilakukan pembukaan selaput tersebut. Dari sistem medis, belum ada penelitian berbasis bukti untuk mendukung tindakan rutin sunat pada perempuan. Resiko perdarahan yang besar dan kemungkinan menyebabkan kerusakan pada daerah genital perempuan, menyebabkan prosedur ini tidak rutin dilakukan oleh banyak organisasi kesehatan dunia. Bagi para orang tua, ingatlah untuk selalu berkonsultasi dengan dokter anak sebelum melakukan sunat pada bayi perempuan. Demikian video ini, terima kasih telah mengikuti sampai selesai. Semoga bermanfaat bagi sobat sehat. Terima kasih telah menonton!